Aduh-duh-duh-duh, rajin banget sob olahraganya. Otan jadi malu nih masih suka mager olahraga. Loh, loh-loh-loh, ini kan si Melrose. Melrose ini anjing Siberian Husky yang dipelihara sama Kailen, mantan member J.K.T. 48. Setelah menikah, Kailen dan suami memutuskan untuk memelihara Husky karena wajahnya yang imut-imut kayak Otan. Walau dalam situasi pandemi seperti ini, Kailen tetap menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga. Jalan santai kayak gini juga banyak manfaatnya loh, teman. Oh iya, Siberian Husky juga termasuk anjing yang sangat suka lari loh. Oh, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin mengajak anjing berolahraga. Minimal usia anjing siap untuk olahraga adalah 9 bulan. Pada usia tersebut, struktur tulang dan otot mulai berkembang dengan baik. Benar-benar nih si Melrose, baterainya masih full banget gak ada capeknya. Otan nyerah deh sob, mau cari Kailen aja minta yang seger-seger. Meski postur badannya gede, Husky gak kalah lincah dan aktif seperti anjing mini. Tenaganya gak pernah kendor. Hei, kenapa berhenti sob? Liatin apa sih serius banget? Udah sana main lagi. Kamu mau minta minum juga? Teman-teman tau gak kenapa Melrose jadi gelisah di depan pintu gini? Hmm, aneh. Ya ampun. Ternyata Melrose lihat Kailen lagi gendong koker spenil. Kailen cari gara-gara aja nih. Melrose kan bisa cemburu dan patah hati. Ternyata Melrose tetap ramah dengan anjing baru loh. Hebat. Kalau kamu ikut kontes kecantikan, pasti kamu dinobatkan sebagai mis persahabatan. Cakep. Sop, sabar sob. Kailen kan lagi bikin sarapan buat suaminya dulu. Udah siap nyi robot antrian aja nih. Teman, Siberian Husky memang terkenal dengan sifat ramah kepada manusia dan hewan lain. Kalau udah dipelihara kayak gini, bakal nempel terus kayak pajangan kulkas. Buat teman di rumah yang tertarik pelihara Husky harus ekstra perhatian loh. Karena dasarnya mereka sangat manja dan senang dengan sentuhan. Dengan tampilan wajah mirip serigala, banyak orang keliru tentang Husky. Sebab Siberian Husky bukan anjing penjaga. Karakter yang ceria dan manja bisa bikin maling rumah malah disambut hangat sama doi. Sesuai namanya, anjing asal Siberia ini berbulu tebal karena habitat asalnya beriklim dingin. Dia juga punya mata yang indah. Oh iya, Husky juga gak bisa ditinggal owner terlalu lama. Akibatnya ia akan melolong terus-menerus mengekspresikan rasa sedihnya. Bahkan bisa merusak barang-barang di sekitarnya. Ya, jadi gini hobinya Melrose kalau di rumah. Selalu caper dan minta duso. Menurut penyelidikan otan, meski sekor Husky sangat ramah dengan hewan lain, tapi insting liar dan predatornya masih muncul saat melihat hewan yang lebih kecil. Ini waktunya, pembuktian. Boneka anjing ini bakal jadi umpan supaya kita bisa lihat reaksi dari Melrose. Margeton, mari kita tonton. Yah, pembuktian kali ini kurang berhasil teman. Meski awalnya kepo, tapi boneka anjingnya dicuekin gitu aja. Pinter juga sih, Sob. Kamu gak ketipu sama hewan mainan. Keren! Hush! Jangan ganggu kailan masak buat makan siang dong, Sob. Sabar! Tuh, lihat. Kailan udah siapin dog food kesukaan kamu. Kalau sayur pak choinya ya buat dimasak dong. Sawi sendok ini punya banyak nutrisi, teman. Vitamin A, C, dan K pada pak choi berperan penting sebagai antioksidan. Selain kaya vitamin, sayuran hijau ini juga tinggi kalsium dan zat besi. Cocok juga loh jadi menu diet. Asik! Kok dituang ke tempat makan Melro sih kak? Otan gak salah liat nih. Hmm, yang udah-udah sih Sobat Otan si anjing gak pernah mau makan sayur. Daripada mau bazir, mending kasih Otan aja deh kak. Otan kan juga lapar. Oke deh kalau gitu markibuk. Mari kita buktikan. Haaah, sungguh mencengangkan. Bukan sulap, bukan sihir. Melros menyantap sayur pak choi dengan lahap. Kamu ini anjing atau kambing sih? Kok sukanya tumbuh-tumbuhan? Iya ya, Otan tau kamu suka sayur. Tapi dog foodnya gak usah ditumpahin juga kale. Tenang aja teman, pemberian sayur pada anjing masih normal kok. Sebab anjing juga butuh mengonsumsi sayur. Sayuran hijau seperti pak choi, bayam, brokoli, yang banyak mengandung vitamin K serta zat besi, sangat dianjurkan untuk dikonsumsi. Manfaat sayur-mayur ini dapat menjaga kekebalan tubuh anjing. Dan bukan cuma daging aja yang bisa meningkatkan energi tubuh. Tapi sayur gak kalah manjur. Cakep! Itu kan buah jeruk kesukaan Otan, Sob. Kenapa kamu sikat juga? Udah dong, jangan semuanya kamu makan. Nanti Otan makan apa. Bener-bener hajaib teman. Selain pak choi, si Melrose juga doyan banget sama buah jeruk. Ih, padahal kan rasanya asyum. Baiklah, kalau jeruk aja kamu doyan, pasti lemon juga suka dong. Wow, lemonnya dimakan loh teman. Luar biasa. Otan yang nonton aja nelen air liur terus. Hihihi. Oh iya, Otan baru ingat nih, kalau anjing memiliki 1.700 kuncu perasa. Sedangkan manusia punya kuncu perasa 5 kali lebih banyak dari sekor anjing. Itu artinya, lidah anjing tidak lebih peka dari manusia. Makanya ekspresi si Melrose data raja. Malah terus dijilat sama dia. Hihihi. 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 Hihihi.